Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku hari ini saya ingin mereview mobil yang baru datang Di antaranya adalah Toyota Avanza tipe G Luxury 1,5 bertransmisi otomatik warna putih Dan Agia TRD tahun 2015 bertransmisi manual warna putih Dan satu lagi Toyota Rush tipe G bertransmisi otomatik warna hitam Jangan kemana ya guys stay tune Bagi yang belum subscribe bantu subscribe saya Insya Allah saya doakan yang sudah subscribe semoga dimuliakan oleh Allah Dijauhkan dari segala bencana dan dilancarkan rezekinya Amin ya Allah berbala alamin Baik Bismillahirrahmanirrahim kita mulai ya Tipe G Luxury tahun 2000 Tahun 2014 ya Mobilnya sih masih bahan nih belum diapa-apain Tapi insya Allah mobilnya benar-benar sangat merekomendasikan buat saudara-saudara Yuk kita cek interiornya Guys Ini Avanza G Luxury tahun 2014 14 bertransmisi otomatik Untuk harga jualnya Buka harga ya Buka harga 130 nego Nego sampai jadi Negonya Jangan terlalu barbar Insya Allah Karena memang Sekarang ini nyari mobilnya Sangat-sangatlah susah Harganya tau sendirilah Keras-keras Yang penting Masih ada kebagian Insya Allah Maticnya masih enak Gak ada masalah Secara keseluruhan overall Baik Dashboard Dan juga Untuk Kabin interior Plafon semuanya masih bersih Sarung jok Diretrim Diretrim sarung ya Tapi gak patent Kalau mobilnya dijamin Gak bekas nabrak Dan tidak bekas banjir Maticnya masih benar-benar Langsam Enak banget ya Saudara-saudara Dan untuk di bullhead Maupun apron Masih bawaan Asli original Dari pabrik Masih utuh semua Tidak ada bekas sederah Atau bekas eksiden Ya semuanya Dikat mesin pun Masih rapi Di mesin pun Suaranya masih Halus sekali Tidak ada yang rembes Atau suara yang ngelitik Mobilnya benar-benar Rekomendasi Secara overall ya Saudara-saudara Yang 1500cc Dia sudah ada fog lamp Bumper guard di depan Garisnya Yang sudah krum ya Modelnya Hampir sama dengan Avanza Pellos Hampir sama dengan Avanza Pellos Mirip-mirip dikit Dia sudah ada Over fender ya Di sekeliling bodi Over fender di sini Dan juga saya akan jelaskan Untuk Ban profilnya Ini profil bannya Di Mereknya Merek Bujer Dengan profil 185 Per 70 Ring 14 Bannya masih cukup tebal Sekitar 80% Pelek-peleknya pun Masih cukup bagus ya Nah ini over fendernya nih Di sekeliling bodi Masih Asli bawaan Dari pabrik ya Berarti ini mobil Benar-benar terawat banget DP 20 juta Angsuran Estimasi saya Sekitar 34-35 Estimasi ya Kurang lebih Bisa kurang Bisa Naik tergantung Finance masing-masing Oke baik Kita Cek lagi Nah disini ada backdoor Backdoor di bagian belakang Bagasi Disini pun Tetra G Luxury Avanza Tahun 2014 Pajaknya Bulan 12 Panjang tahun depan Benar gak Ya Berplat Ganjil Daerah Tangerang Tangerang kota ya Kalau gak salah ya Nah ini dia nih Untuk nat-nat bagasi Pintunya Masih utuh semua ya Gak ada yang bermasalah Gak ada bekas eksiden Gak ada bekas cedera Semuanya rapih Tersusun Bawaan dari pabrik Dan juga Di bagasi Semuanya masih bersih banget ya Tidak ada Bekas indikasi Banjir gak ada Semuanya masih rapi banget Nah ini bangkunya kita lipat Kita adukin lagi Nah seperti itu Sosdara Insya Allah mobil ini Gak perlu dandan ya Mobilnya Cukup rapi Sosdara bisa menghubungi Saya Langsung di WA 081 194 77 161 Dengan saya Dedy Atau di Rosato Di Rosato Motif Nah Sudah sedara Kita akan jelaskan lagi Di dashboard ini Dia Kalau yang luxuri Dia sudah ada Wooden panelnya ya Wooden panelnya Ada disini Ada di Stripping sini Dekat AC Itu Pemanis Dan pemantes Untuk Head unit Masih original ya Head unitnya Masih original Untuk AC Kita cek Wow ACnya masih Sangat dingin loh ya Gaya Dan juga ini Sudah SRS Airbag Setir-setir pun Masih kenceng ya Sosdara Kilometernya Sekitar 62an Kurang lebih Kita cek juga Nah Semuanya ini Masih diplastikin Yang disini Ini masih diplastikin Kalau yang ini Mungkin Karena mungkin Istrinya Dicopot Buat merias Lampu-lampu pun Kita cek Nah Lampu-lampu Hidup ya Lampu kabin ya Baik Kita start up ya Kita start up Untuk Test drive Kaki-kaki Nah Kita test drive Mobil ini Untuk Mengetes Mesinnya Karena ini memang Mesin Matic ya Mesin Matic itu Rawan dengan Hentakan Mesinnya jeduk Jeduk gak Maticnya Bermasalah gak Dan juga Kaki-kakinya pun Kita cek Nah Ini kaki-kakinya Gak Gak ada masalah Untuk mesin pun Saya rasa Langsam ya Stabil Gak ada Nyentak Di Perputaran Laju mobilnya ya Mesinnya masih Bagus Gak ada masalah deh Sepertinya Kita cek Oke Maju dikit Agak digas Sedikit Masih bagus banget nih Mesinnya Langsam ya Langsam ya Untuk dp-an Dp-an 20 juta Angsuran 33 sampai Eh mohon maaf 33 sampai 35 Estimasi kurang lebih Tergantung Finan Tergantung Finan ya Karena setiap Finan itu berbeda-beda Gak semua sama Mesinnya Mesinnya masih Sangat enak Kaki-kaki pun Masih Gak ada yang Dakduk-dakduk ya Masih normal Ini jalanan Gak rata Ini Pak Pak jalanannya Jalanan konblok Memang gak rata Tapi saya rasa Kalau emang kena Ini kaki-kaki Kerasa Kerasa Duk-duk-duk-duk Dan kita sebagai penumpangnya pun Yang mengemudi pun Merasa Ada suara Yang janggal Ini insya Allah gak ada Dan juga Kita cek disini Rekstirnya Ini gak ada masalah ya Rekstirnya kita Belokin Gak ada Bunyi-bunyi Misterius Gak ada Insya Allah aman Masihnya enak ya Saya sedara Kaki-kaki pun masih Cekuplah Bagus Oke Baik DP 20 juta Angsuran Di Sekitar 3,3 Sampai 3,4 Yuk kita Cek kondisi Sekeliling Bodi Untuk sekeliling bodi Semuanya masih Sangat terawat Dan masih Sangat mulus Ini belum kita Apapain Ini mobil Jujur Baru semalam Kita Dapatnya Ada lecet-lecet Tapi insya Allah Tidak sangat Terlalu berarti ya Masih cukup normal Karena wajar Pemakaian mobil bekas Pasti ada bekas Lecet-lecetnya Tapi terjamin ya Ini bawaan asli Dari pabrik Biasanya kalau udah pernah kena Ininya pasti udah kena Ini kelihatan kok Dari umurnya Yang 2014 Sealer-sealernya Masih Sangat original Ya Soalnya sedara Masih bagus banget ya Kita jual kualitas Kita jual Keistrimewaan Mobil ini Insya Allah Saudara Yang membeli mobil ini Insya Allah Tidak akan menyesal Dengan kondisi Yang sangat Bagus sekali Baik Oke ya Ada lagi beberapa Yang tadi saya sebutkan Yuk Tenggeng Apa ya Ini dia Toyota Rush Tipe S Bertransisi Automatic Tahun 2012 Warna hitam Pajaknya di bulan Mei Tahun 2012 ya Kilo S10K nya Masih Tangerang Kota Ya saudara Ini tahun 2012 Sedikit lebih lawas Dari yang tadi saya review Tapi kita akan cek Untuk kondisi Kondisi mesinnya Dan kondisi mobilnya Untuk alarm remote Masih Berfungsi dengan baik ya Kita cek Nah Ini dia Dot rim nya Masih sangat Bagus Bersih Bening Dan luksuri Kesannya ya Gak ada bekas Kerusakan Atau Yang berarti ya Insya Allah Mobilnya Bagus juga nih Untuk interior Bagus loh Bersih Bening Gak ada Bekas Yang kelihatan Yang gak enak Console box nya Tersedia Nah ini tipe S ya Tipe S Dia ada console box Sama K folder Dan di kursi Dia sudah ada Agestable Dan Rake landing Kita cek Untuk Di Mesin Oh Kilometernya Estimasi Sekitar 98.000 Hampir Hampir Mendekati 100.000 Tahun 2012 Untuk Dashboard pun Masih Sangat Bagus ya Nah Tipe S Tahun 2012 Dia sudah SRS Airbag Head unit nya Guys Head unit nya Ini Kita sudah Option Pakai Head unit Yang Layar sentuh Atau TV ya Nah Ini Kita nyalain AC nya Masih Cukup dingin nih Gak ada masalah AC dingin Ini baru kita hidupin Nah Ini Semuanya Masih original Masih original Oh Iya Ini Kita Cek Di Kemudi Tombol Kemudi Masih berfungsi Dengan baik ya Ini Masih berfungsi Dengan baik Kita ngetes Disini ya Oke Dan juga Untuk Gelombang nya Dan mode nya Semuanya Masih berfungsi Dengan baik Oke Kita Ke Radio Radio Kita cek Juga Disini Oke Masih berfungsi Dengan baik ya Tombol Tombol Di setir Masih berfungsi Dan juga Di dashboard nya Masih Bagus Di grip AC nya Gak ada yang patah Semuanya Masih berfungsi Masih asli Dan juga Di console box nya Masih Asli Tipe model fix Seperti ini Penampilannya Seperti ini penampilannya Dan juga Di atas Plafon Depan Dia tersedia Ini ya Kaca Untuk di Samping Pengemudi Kaca Rias Sunfizer Dan Untuk Laci Kacamata Lampu berfungsi Dengan baik Oke Kita akan Test drive Mobil ini Kita cek Mesin nya Matic nya Kaki kaki nya Ya Semoga Mobil ini Bisa Merekomendasi Kalian Oke Kita berangkat Bismillahirrohmanirrohim Kita cek Laju Mobil nya Perpindahan Gigi nya Udah kerasa Enak Gak ada masalah Tidak nyentak Biasanya Kalau kita tarik gas Sedikit aja Langsung kerasa Gitu Ini gak Ini masih Taraf Wajar Dan normal Nah ini Kalah digrepes Di setirnya aja ya Setir kulitnya Tapi bukan Dalam-dalam Kerusakan ya Gak ada masalah nih Ini diganti Sarung aja No problem Kita cek Kaki-kaki Normal Gak bunyinya Bledak Bleduk Aman ya Ini Ini juga Belum Dapat Ini Masih Bawaan Original Kita beli Belum Kita Repair Ataupun Kaki-kaki Baik mesin Belum Kita Repair Tapi Kondisinya Mobil ini Sudah cukup Very Very Good Bisa Menjadi Bahan Rekomendasi Saudara-saudara Yang Mau Ngebeli Mobil Kaki-kaki Masih enak Yang mundurnya Masih enak Gak ada masalah Kita udah Cek Kita Test drive Nah Kaki-kaki Enggak Enggak Bermasalah Dan steering rack pun Nih Kita udah coba Enggak ada bunyi Dabduk-dabdukan Enggak ada Suara-suara Misterius Semuanya Berjalan dengan Mobilnya Cukup Baik Ini Enggak ada Masalah Ini udah Kita Tarik Agak Kencang Tapi Alhamdulillah Enggak ada Masalah Kalau ada Masalah Dari situ Ketauan Ketauan Bermasalah Kita Agak Renggang Biar Biar Bisa Disorot Bodi-bodinya Oke Repnya pun Masih Bagus Ya Repnya Masih Bagus Tak Gimana Tapi Tums kita cek pikat mesin sepertinya sih masih orian ya masih orian dan di apron pun dan bullhead masih orian ya mesin pun masih alus kering suara pan belnya pun masih bagus kedengarannya enggak pincang terus enggak ada bekas eksiden besar Insyaallah kalau sedikit lecet-lecet wajar ya saudara cuman sedikit aja di sini tapi Insyaallah enggak berarti untuk keseluruhan overall mobil masih cukup layak kita bekas banjir dan tidak bekas nabrak untuk harga kreditan di sini ras tipe S warna hitam dalam sisi otomatik kita buka harga 135 masih bisa nego untuk di DP-an sekitar DP 20 juta hampir sama ya DP 20 juta angsuran 33-35an kurang lebih hampir sama Hai ini bodi-bodinya kita cek juga over vendernya semua masih ori ya enggak ada bekas ganti kenselernya semua masih ori disini juga over vendernya masih ori dan untuk profil banyak profilnya profilnya profil ban bristun dengan ini tahun 2000 profil banyak 235 per 60 ring 16 masih asli ori bawaan ya asli bawaan dari pabrikan tapi memang standarnya memang seperti ini dari Toyota nya untuk umur ban umur bannya ini sekitar tahun 2000-2000 ini mobil cukup jarang pakai bulu-bulunya masih ada nempel dan di full-step pun masih asli bawaan ya full-stepnya masih bagus ya enggak ada masalah pintu-pintu semua seluruhnya masih aman dan juga disininya nih masih aman ya mobilnya pun aman enggak bekas banjir dan tidak bekas eksiden besar seluruhnya masih bagus nah ini yang dua baris ya belum yang tiga baris kalian tiga baris biasanya option baik kita cek lagi sekelilingnya bandanya masih cukup bagus masyarakatnya overall bannya semua masih tebel tebel banget ya di sini pun over vendernya list-listnya masih asli bawaan original dari pabrik kelihatan dari sininya kalau bikinan sih kayaknya jauh ya masih bagus buatan pabrik jadi kita merekomendasikan bahwa saudara yang akan membeli mobil kendaraan langsung aja ke saya nego sampai jadi harga tersebut yang saya catupkan masih bisa dinego kita belum cek ini cek ini oke kita cek lagi mirrornya masih fungsi ya mirrornya electric mirror masih fungsi dengan baik baik selanjutnya kita ada mobil yang tadi Agya TRD warna putih tahun 2015 bertransmisi manual kita langsung test drive aja ya saudara agar supaya bisa merekomendasikan atau tidak ini mobilnya nah ini mobilnya tahun 2015 setir-setir gripnya masih sangat tebal ini sudah SRS airbag karena ya yang tipe TRD untuk bawaan door trim dashboard semua masih original masih bening semua tip-tipnya masih terlihat sangat rawat dan bersih bertransmisi manual war wah aslinya dingin banget loh gini gede nyemburnya bagus banget Oke kita langsung tes drive kita cek mesin masih enteng koplingnya masih enak kaki-kaki Oh masih enak kaki-kaki masih enak ya kaki-kaki masih enak nih setir pun reksetir masih bagus enak kaki-kaki masih enak kaki-kaki masih sangat senyap masih enak ya Oh setelah overall di mobil masih bagus masih kenceng setir-setirnya kilometernya masih rendah 50ribuan kita udah cek mobil-mobilnya semua overall masih bagus ya kita ngeliling sekali lagi di sini kopling masih enak ya soalnya setara yuk kita cek sekeliling bodi dan mesin kita buka kapasinya Wow mesinnya bener-bener kering ini belum dicuci belum disemprot belum diapain masih bagus banget kayaknya sih yang saya rasa ini mobil bekas agak lawas tahun 2015 tapi rasanya rasa baru terawat jarang pakai untuk kap mesin ya ini kap mesin masih orient ya dari pabrik bawaan dari pabrik enggak ada bekas sidara enggak ada bekas eksiden bulhat dan apronya pun masih rata bawaan dari pabrik tidak ada goresan atau rusak dan juga untuk di sasis pun masih rata Insyaallah aman ya tidak bekas eksiden bawaan nabrak besar enggak ada dan juga di over fender bumper depan list TRD nya untuk ini menandakan asli ori bawaan dari pabrikan karena kalau sudah bekas gantian beda beda ya saudara semuanya masih tertata dengan rapi kalau bekas nabrak ini pasti bekas gantian untuk body dan over fender nya masih rata masih asli bawaan dari pabrik tertata dengan rapi list chrome nya di body body set molding tertata dengan rapi masih sangat bagus ya ada lecet sedikit di sini tapi Insyaallah kita akan repair Hai baik kita cek ke bagasi di bagasi masih rata bawaan pabrik ya uh 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 masih keras masih bagus masih bagus masih double dan juga di list-list bagasi ini masih asli bawaan dari pabrik sit-step tersedia di bagian pintu bawa bagasi Hai nah ini sarung joknya sudah di retrim kulit tapi masih Hai sarung ya belum permanen untuk harga kreditnya Hai 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 MP20-juta bisik-bisik angsurannya 25an dikali 47 bulan ya saudara DP 2,2 DP 15 sampai 20 jutaan DP 20 sekitar 2,5an kurang lebih 24 450 kita udah cek kaki-kakinya masih enak meskinya masih enak koplingnya masih enak mobilnya pun masih bener-bener rasa gres rasa baru ya saudara berikut yang tadi telah sampaikan semoga bisa menjadi inspirasi rekomendasi dan pertimbangan buat saudara yang mau kredit mobil atau beli cash harga nego aja ke sini hubungi saya WA saya baik mohon maklum apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun penampilan dan mohon dimaklumi atas kekurangannya saya tutup ya wabillahi taufiqol hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses di Rasa Otomatif